Edi Sumberdi menjelaskan operasi justisi dilakukan dengan cara mobile dan stasioner, operasi dilakukan di Bundaran Perum, Nasci, Beber, dan Ruko, Cilegon, Green Mega Blok. Bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberikan sanksi sosial. Jadi biar saling menjaga kesehatan kita dalam pandemi yang sekarang ini, kita harus saling menjaga kesehatan. Kita mengikuti protokol yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 ini, Edi mengajak seluruh masyarakat agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Edi berharap dengan adanya operasi justisi tersebut dapat mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polda, Banten. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Cilegon memberitakan.